Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riyo Kurniawan, NIM 2020-01-0020, Fakultas Komputer, Prodi Rekayasa Sistem Komputer, Mata Kuliah Kecerdasan Buatan, Dosen Pengampu, Johnny Karman, M.Kom. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemrograman Python, tentang pengertian statistika. Statistika adalah sebuah ilmu yang mempelajari bagaimana cara merencanakan, mengumpulkan, menganalisis, lalu menginterprestasikan, dan akhirnya mempresentasikan data. Definisi statistik. Statistik adalah sebagai ala pengolah data angka, statistik dapat juga diartikan sebagai metode atau asas-asas guna mengerjakan atau memanipulasi data kuantitatif agar angka berbicara, diartikan sebagai metode. Pendekatan dengan statistik sering digunakan metode statistik, yaitu metode guna mengumpulkan, mengolah, menyajikan, menganalisis, dan menginterprestasikan data statistik. Statistika dapat pula diartikan pengetahuan yang berhubungan dengan pengumpulan data, pengolahan data, penganalisisan, dan penarikan kesimpulan berdasarkan data dan analisis. Jadi, statistik adalah produk dari kerja statistika. Pada awal perkembangannya, statistik digunakan untuk melakukan pendataan dan analisa mengenai penduduk. Analisa data penduduk ini penting bagi pemerintah untuk mengetahui jumlah penyebaran komposisi dan perkembangan penduduk dari tahun ke tahun. Saat ini, statistik berkembang merambah ke banyak bidang ekonomi, sosial, kesehatan, industri, pengolahan, pertanian, eksperimen-eksperimen, biologi, fisika, dan masih banyak lagi di bidang-bidang yang lain. Jenis-jenis statistik berdasarkan asumsi distribusi populasi data, Statistik Prometic Statistik Prometic merupakan suatu jenis statistik yang dilakukan berdasarkan model distribusi normal, berdasarkan jumlah variabel terikat statistik unvi varian. Tujuan statistika dalam kehidupan sehari-hari Dalam kehidupan di era big data ini, statistik sangat berperan signifikan dalam membantu memudahkan kehidupan sehari-hari manusia. Contohnya, peranan statistik dapat dilihat dalam kegiatan ilmiah, kegiatan proses belajar mengajar, dan dalam kegiatan ilmu pengetahuan. Tidak cuma itu, penelitian dan statistik adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Walaupun terdapat jenis penelitian yang tidak membutuhkan peran ilmu statistika, namun untuk bisa menghasilkan sebuah kesimpulan yang dapat digeneralasikan ke sebuah populasi yang lebih luas, ilmu statistik sangat diperlukan. Statistik dibagi menjadi dua, yaitu Statistik deskriptif dan statistik inferensial. Statistik deskriptif membahas bagaimana data dapat digambarkan dan mendapatkan gambaran sekilas tentang data tersebut, sehingga lebih mudah dibaca dan mempuncaingi makna. Statistika inferensial membahas permodelan data dan melakukan pengambilan keputusan berdasarkan analisis yang dapat, contohnya melakukan pengujian hipotesis, melakukan estimasi pengamatan masa yang akan datang, estimasi atau prediksi, membuat permodelan perhubungan, korelasi, rekreasi, anopah, deret waktu. Manfaat dari statistik, yaitu membantu mengobservasi dalam menggunakan sampel, sehingga penelitian dapat bekerja secara efesien dengan hasil sesual yang diinginkan dengan obyek yang ingin diteliti, Membantu observasi untuk membaca data yang telah terkumpul sehingga peneliti dapat mengambil keputusan yang tepat, Membantu meneliti untuk melihat ada tidaknya perbedaan di antara kelompok yang satu dengan kelompok yang lainnya Membantu peneliti untuk melihat bahwa ada atau tidaknya hubungan antara variable yang satu dengan variable yang lainnya yang saling berkaitan, Membantu peneliti dalam membuat prediksi untuk waktu yang akan datang di masa depan, Membantu peneliti dalam melakukan interpretasi atas data yang terkumpul M. Subana DKK 2014 Pemerintah menggunakan statistika untuk menilai hasil dari proyek pembangunan masa lalu dan merencanakannya lagi di masa mendatang, Pemimpinan menggunakannya untuk perekrutan pegawai baru, Pembelian alat-alat baru, peningkatan sekil karyawan, perubahan sistem pegawai, dan lain-lain Para pendidik sering menggunakannya untuk melihat posisi siswa di bidang prestasi belajar, Aktivitas metode pembelajaran, atau media pembelajarannya Para psikolog banyak menggunakan statistik untuk membaca hasil observasi baik melalui tes maupun observasi lapangan Jenis-jenis data dalam statistik Data kuantitatif Daya kuantitatif adalah data yang diukur dalam suatu skala numerik angka Data kuantitatif dapat dibedakan menjadi data interval Yaitu data yang diukur dengan jarak di antara dua titik pada skala yang sudah diketahui Sebagai contoh, IPK mahasiswa Tutup kurung interval kosong hingga empat Usia produktif Tutup kurung interval lima belas hingga lima puluh lima tahun Suhu udara dalam celsius Tutup kurung interval kosong hingga seratus derajat Data rasio Yaitu data yang diukur dengan suatu proporsi Sebagai contoh Presentasi jumlah pengangguran di Provinsi Sumatera Utara Tingkat inflasi Indonesia pada tahun 2000 Presentasi penduduk miskin di Sumatera Utara Bertumbuhan ekonomi Sumatera Utara Data kualitatif Data kualitatif adalah data yang tidak dapat diukur dalam skala numerik Data Namun karena dalam statistik Semua data harus dalam bentuk angka Maka data kuantitatif umumnya Dikuantifikasi agar dapat diproses Kuantifikasi dapat dilakukan dengan mengklarifikasikan data dalam bentuk kategori Fungsi statistika Statistik menggambarkan data dalam bentuk tertentu Contohnya berbentuk numerik atau variable Kedua Statistik data bisa disederhanakan menjadi kompleks Yang mana datanya yang dimengerti Ketiga Statistik adalah teknik untuk membuat perbandingan data Keempat Statistik dapat memperluas pengalaman diri sendiri Keempat Statistik dapat diukur besarannya dari suatu kondisi Keenam Statistik dapat menentukan suatu hubungan sebab-akibat Konsep dalam statistika Sebelum menggunakan statistika non-parametrik Ada beberapa konsep atau pengertian dasar yang perlu diketahui Hal ini sangat dibutuhkan dalam rangka memudahkan memahami proses Teknik-teknik dan prosedur yang tersedia Selain itu Akan memudahkan pula manakala kita harus memilih dan menggunakan teknik-teknik yang paling tepat Serta sesuai dengan desain penelitian yang dilaksanakan Sehingga tidak akan terjadi kesalahan dalam menginterprestasikan hasil-hasil pengujiannya Ya ini kawan Ini adalah gambar dari sebuah versi pertama Python Yang dirilis pada tahun 2000 Versi pertama Python Saat pertama kali dirilis pada adalah versi 0.9.0 Kemudian pada tahun 2000 Python 2.0 dirilis dengan pengembangan pada daftar Unicode Dan pengumpulan bug Python yang teranyar adalah versi 3.6.4 Dengan pengembangan berbagai macam Kitur mulai dari Sintech Generator Asinokronos Garis bawah di numerik literal Dan format sharing literal Kelebihan bahasa pemrograman Python Ada beberapa kelebihan yang dimiliki bahasa pemrograman Python Yaitu salah satunya adalah bahasa ini mudah diaplikasikan oleh pemula yang baru belajar bahasa pemrograman Atau mereka yang profesional Tak terbatas hanya itu Berikut adalah kelebihan lainnya Dari bahasa pemrograman Python 1. Mudah digunakan untuk menulis di perangkat lunak baru 2. Mudah untuk diajarkan 3. Mudah dipahami 4. Mudah didapatkan Karena mudah diinstal Selain itu Python juga multi-platform Contoh pengaplikasian bahasa pemrograman Python Dengan semua keistimewaan yang dimiliki oleh bahasa pemrograman Python Memungkinkan banyak orang telah menggunakan bahasa komputer ini Berikut dibawah ini contoh pengaplikasian bahasa Program Python dalam kehidupan kita sehari-hari 1. Python digunakan untuk pengembangan perangkat lunak Seperti build-ball, scones, roundup, track, dan APC GAM 2. Komputasi ilmiah dan numerik Contohnya seperti speksi Yaitu kumpulan paket untuk belajar matematika, teknik, dan sains 3. Pembuatan aplikasi bisnis Contoh Triton Udo Pembuatan aplikasi game Seperti Sint Meyers Civil Jetson Dan Butterfield 5. Pengembangan web internet dalam The Jango dan Fletch 6. Pengembangan situs web dan layanan misalnya Dropbook, Pinterest, Buzzfeed, dan Uber 7. GUE Desktop dalam Kivi, UTI, dan WX Widget Dengan banyaknya platform yang sudah menggunakan bahasa pemrograman Python Kini semakin banyak programmer menggunakan bahasa komputer tersebut Baiklah dari materi yang saya bahas tadi Saya membahas dari pengertian statistik Dan ada juga definisi statistik Dan ada juga jenis-jenis statistik Tujuan statistik dalam kehidupan sehari-hari Dan statistik Jadi dua statistik deskriptif Dan statistik inferensial Dan manfaat statistika Dan jenis-jenis dalam statistik Dan fungsi statistika Konsep dalam statistika Dan versi pertama Python Dan juga kelebihan bahasa pemrograman Python Dan contoh pengaplikasian bahasa pemrograman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita lanjut materi selanjutnya Ini ada Session 7 My Science Learning 1 Untuk first Versight Learning Cluster Untuk data pertama yaitu Data Science A1 Dan ML A1 juga bisa digenti A2 ML Untuk data kedua Ada data Science berbeda dengan Statistik Yaitu Satu Programming Dua Matematik Matematik Atau Statistik Tiga Domain Experis Experis Untuk data Yang selanjutnya Ini ada A1 Tutup kurung kecerdasan buatan Data yang kedua Yaitu A1 yang memiliki Kecerdasan untuk membedakan Apple dan jeruk A1 ini juga bisa digentikan A2 Data berikutnya If Warren Orange Result Sama dengan jeruk LC Persama result Result Sama dengan Apple Untuk yang selanjutnya Ada data ML Dan data selanjutnya Supervised Learning Satu Regresi Prediksi Dua Klasifikasi Klasifikasi Data selanjutnya Supervised Learning Learning Tutup kurung mencari struktur dalam data Reinforced Learning Untuk data selanjutnya Ada Satu Problem Optimimasi Dua Prediksi Tiga Klasifikasi Empat Clusting Dates Untuk data selanjutnya Yaitu Ada Umumnya Data di bawahnya Satu Goal Tutup kurung Ingin membuat mesin Untuk membedakan Antara jeruk Dan apel Dan di bawahnya Nomor dua Inisiasi Model Kecerdasan Buatan Model Masih Belum Pandai Untuk data ketiganya Training Dengan data Tutup kurung Kita ajari dia Model yang Pandai Dan tutup kurung Juga Sudah bisa Membedakan Antara apel Dan jeruk Untuk Data Selanjutnya Yaitu Ada Unsurface Learning Clustering Comments Data di bawahnya Ada Comments Suatu Algoritma Untuk membuat Keserdasan Buatan Dengan Dan data Selanjutnya Spesifik Keserdasan Penglompokan Dan data Di bawahnya Ada Satu Tentukan Jumlah Cluster Dua Membuat Cluster Awal Misalnya Secara Random Tiga Melabelis Setiap Populasi Data Dengan Cluster Inisial Tersebut Empat Membuat Cluster Baru Berdasarkan Informasi Pada Poin Tiga Yang Lebih Representatif Lima Ulai Step Tiga Dan Empat Sampai Tidak Ada Perbedaan Yang Mencolok Cluster Baru Dari Cluster Terbaik Sebelumnya Untuk Data Selanjutnya Ada Import Random Data Dibawahnya Import Matul Matul Tolib Five Loot Asp Vlt Dan Data Dibawahnya Import Pandas Asp Random Dan Data Dibawahnya Random Asp Tutup Kurung Kosong Untuk Data Yang Selanjutnya Ada Yaitu Dead Crit Dami Df Flute Sama True X Sama Dengan Tutup Kurung Y Sama Dengan Tutup Kurung For E In Ring Tutup Kurung 30 X Event Random Uniform 0,30 Untuk Dibawahnya Y Event Random Uniform 0,30 Untuk Dibawahnya Ada X Event Random Uniform 40 60 Y Event Ada Dibawahnya Y Event Random Uniform 0,30 Dan Ada Dibawahnya Lagi X Event Random Uniform 20 60 Dan Data Dibawahnya Ada Y Event Random Uniform 40 70 Df Sama Dengan Data Frame A 2X B 2Y Df Sama Dengan Df Reset Index Indeks If Flute 2Y Flute T T T Skater Df A Dan Df Sama Dengan B Retro Df Dan Data Dibawah Ini Yaitu Gambar Dari Sebuah Gambar Gambar Dari Create Dummy Yang Menampilkan Dari Room Run Dari Df Create Dummy Df Ini Gambarnya Ada Data Dibawahnya Adalah Step 1 Menentukan Jumlah Cluster K Sama Dengan 3 Data Data Yang Selanjutnya Step 2 Inisiasi Cluster Random Depth Created Initial Random Control Df K Flute Through C Garis Bawah A Sama Dengan Tutup Kurung C Garis B Sama Dengan Tutup Kurung For E In Rain Tutup Kurung K Sama Dengan C Tutup C Garis A Event Tutup Kurung Random Uniform Min Dfa Max Df A Tutup Kurung A C Garis B Event Random Uniform Min Df Tutup Kurung B Max Df Tutup Kurung B Center Sama Dengan A Titik 2 C Garis B B Titik 2 C Garis B Untuk Data Selanjutnya If If Flute Vlt Scatter Df A Df B Vlt Center 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 A Center B Retrun Center Untuk Data Selanjutnya Yaitu Ada Gambar Dari Ngeran Dari Sebuah Center Create Initial Random Centroid Df K Data Selanjutnya Ada Center Ini Hasil Dari Diran Tadi Yaitu Ada 37 58 6 3 99 22 0 64 25 Nah Segitulah Hasilnya Dari Hasil Diran Tadi Data Selanjutnya Ada P1 Sama Dengan Tutup Kurung X1 Y1 Untuk Data Dibawahnya Yaitu P2 Sama Dengan Tutup Kurung X2 Y2 Untuk Data Selanjutnya Dibawahnya Yaitu D Sama Dengan Kurung X1 Min X2 2 Plus Tutup Kurung Y1 Min Y2 2 Sama Dengan 1 Per 2 Step 3 Label Data Untuk Data Selanjutnya Ada Step 3 Label Data Yang Ada Masuk Cluster Yang Mana Import Import Nampi As Nv Dep Laboratory X Center Dits Tutup Kurung 4 I In Rain Land Center A Dits Even N Plus Quarter Center A I Min X A Tutup Kurung Bintang Bintang 2 Plus Center B I Min X B Tutup Kurung Bintang Bintang 2 Tutup Kurung C Sama Dengan NPR Gemins Tutup Kurung Dits IFC 0 C Sama Dengan Red Ellipse Sama Dengan 1 C Sama Dengan Blue LC C Sama Dengan Green Return Nya C Untuk Data Selanjutnya Dev Label Dev Label Lidata Lidata Df 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 Cluster Df Cluster Df Cluster Df Ampli Laboratory Arjun Center Exist If Flood Velt White Cluster Df Center Retrun Df Df Cluster Cluster B Color R Vlt Skater Df Df Cluster Blue Df Cluster Blue B Vlt Skater Df Cluster Green Df Cluster Green Df Color G Cluster Cluster Vlt Skater Center A 0 Center B 0 Marker X Color R Vlt Scater Center A 1 Center B 1 Marker X Color Sama dengan Vlt Scater Center A Tutup kurung 2 Center B Tutup kurung 2 Marker Sama dengan E Color Sama dengan G Vlt So Tutup kurung The F Height Ini gambaran dari Indes A B Cluster Untuk Data Selanjutnya Center Create Ini Tia Random Centroid Df K Ini untuk Gambar Dari Data Dari Center Tersebut Df Tersebut Df Tersebut Df V E Data Df Selanjutnya Df 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 Baru yang lebih Representatif Depth gate Neo centroid Df C A sama dengan tutup burung C B sama dengan tutup burung C sama dengan Red blue green For E in ring Lensi Df C sama dengan Df Df cluster C E C A Event Nv main Df C A C B Event Nv main Df C B Ini retrunnya A C A B C B Untuk data selanjutnya Neo Center Sama dengan Gate neo centroid Df Center Neo Center Untuk data selanjutnya A Ini Itu data center selanjutnya Ini itu datanya Untuk Data selanjutnya Flat VLT Wide Wide Cluster Df Neo Center Ini data dari Wide cluster Center 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 Untuk data selanjutnya Step 5 Ulangi 3 dan 4 Df Crate Dummy Df K Print pada interaksi Ke Satu Center E Crate Intial Random Kentroid Df Cloud Pulse Df W Data Tutup Df Center E VLT Wide Cluster Df Center E Iterasi Sama dengan Satu Satu Wild Interasi Dua puluh Iterasi Sama dengan Iterasi Plus Satu Print Tutup kurung pada Interasi Koma Interasi Koma Tutup kurung Center Sama E E 2 Sama Dengan Center E Df Label Label E Datang Df Center E Center E Gate Neo Centroid DLT White Cluster Df Center E Pada Interasi Kesatu Ini Gambar Dari Interasi Kesatu Pada Iterasi Kedua Ini Data Data Gambar Dari Iterasi Kedua Dan Ada Pada Inter Gambar Dari Iterasi Kediga Ini Gambar Gambarnya Untuk Gambar Dari Iterasi Ke Empat Ini Gambar Gambar Dari Iterasi Ke Empat Untuk Gambar Pada Iterasi Kelima Ini Gambar Dari Iterasi Kelima Di Center Kelima Untuk Iterasi Ke Enam Ini Gambar Untuk Gambar Gambar Baiklah Itulah Yang Dapat Saya Sampaikan Kurang 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 Lebih Dari Saya Mohon Maaf Mohon Ampun Wassalam Waalaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima Terima K